hai hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi hari ini kita dalam pertemuan bahasa Inggris tentang the body and fish materi yang akan bu guru berikan adalah tentang anggota badan dan anggota bagian muka kita nah disini ada gambar seorang anak perempuan yang dilepati dengan petunjuk-petunjuk nomor yang menunjukkan anggota dari bagian-bagian tubuh manusia ya yang pertama ini adalah hair atau rambut nomor satu kemudian yang nomor dua nomor dua adalah nomor dua ditunjukkan adalah telinga telinga atau air kemudian yang nomor tiga ini mata atau A nomor empat alis eyebrow nomor nomor lima itu ya mata kemudian nomor enam ini adalah nus hidung nomor tujuh neks atau leher nomor delapan ini adalah shoulder atau bahu nomor sembilan itu menunjukkan cek atau dada kemudian nomor sepuluh nomor sepuluh ini menunjukkan siku siku ya siku di sini adalah elbow kemudian nomor kemudian nomor nomor sebelas ini menunjukkan tangan atau hand nomor dua belas perut atau stomach nomor tiga belas itu pergelangan tangan atau uris nomor empat belas itu nomor empat belas itu menunjukkan pinggang atau waist kemudian nomor lima belas menunjukkan jari tangan atau finger nomor tujuh belas lutut atau keni nomor delapan belas adalah legs atau kaki kemudian nomor sembilan belas foot kelapa kaki dan yang nomor dua puluh terakhir adalah tush atau jari kaki ibu ulang ya untuk yang pertama ini menunjukkan air atau rambut yang kedua menunjukkan air atau telinga yang nomor tiga menunjuk mulut atau mod nomor empat eyebrow alis nomor lima mata atau air nomor enam menunjukkan hidung nush nomor tujuh next nomor delapan nomor delapan itu bahu atau pundak shoulders nomor sembilan itu dada atau chest nomor sepuluh itu shiku nomor sepuluh itu shiku elbow kemudian nomor sebelas itu adalah apa ini tadi tangan ya hand hand nomor nomor dua belas itu pinggang waist nomor tiga belas pergelangan tangan atau wrist nomor empat belas itu pinggang wrist nomor lima belas itu finger eh nomor ya lima belas finger nomor enam belas itu adalah belakang tangan atau foot nomor tiga belas itu leg kaki nomor sembilan belas itu telapak kaki foot dan nomor terakhir 20 adalah tush nah lebih jelasnya kita perhatikan gambarnya satu persatu ya bagian pertama ini adalah bagian kepala 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 itu head dan bagian muka atau fish ini kepala dan muka head and fish number two ini adalah gambar mata atau air selanjutnya ini adalah gambar eyebrow atau alis mata kemudian ini adalah gambar gambar hidung nus gambar hidung nus kemudian ini adalah gambar mulut ini adalah gambar leher atau neck ini adalah gambar telinga atau air gambar pundak atau shoulders ini adalah lengan tangan atau arm ini adalah gambar tangan atau hand ini fingers kemudian ini adalah stomach lanjut setelah perut ini adalah gambar paha teks kemudian ini adalah gambar lutut lutut ini adalah gambar kaki legs ini adalah gambar jari kaki atau tush ya ya ini tadi sudah kita ibu terangkan satu persatu sesuai dengan gambarnya lebih jelasnya ya ini head and fish tukur jari ini adalah gambar nus ibu 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 shoulder, stomach, legs, knee, legs, and toes. Sekarang untuk lebih jelasnya ada sebuah cerita kita diminta untuk melengkapi kalimat yang ada di dalam cerita itu yang menunjukkan bagian-bagian tubuh dari hewan. Kita melihat di sini ada gambar bioskop, ada gambar planet, ada gambar anak perempuan, ada gambar mata, ada gambar cakar, ada gambar kaki panjang, ada gambar kaki pendek, dan ada gambar monster. Nah tugas kita adalah melengkapi kalimat yang ada di dalam gambar. Yang pertama, she meets two monsters in the gambarnya gedung bioskop. Kita lengkapi, she meets two monsters in the movie. Kemudian gambar yang kedua dari kalimatnya, they come from planet, they come from planet Mars. Ini adalah gambar planet Mars. They come from planet Mars. Ciko Tristushai, hello. Ciko mengucapkan hello ketika bertemu. Kemudian yang nomor empat, the big monster has one head and four claws. Jadi monster yang besar memiliki sebuah kepala atau satu kepala dan empat cakar. Nah kemudian selanjutnya ada gambar mata. And small monster has three eggs. Dan monster yang kecil memiliki tiga buah mata. The big monster has long legs. Monster yang besar, the big monster, ini gambarnya, has long two legs. Memiliki kaki yang panjang. But the small monster has short legs. Tetapi monster yang pendek memiliki kaki yang panjang. They are also going to the mall to buy some food. They are also going to the mall to buy some food. Kita ulang ya. Ini ada gambar gedung bioskop atau movie. Ada gambar planet Mars. Ada gambar Ciko, anak perempuan yang bernama Ciko. Ada gambar cakar. Ada gambar mata. Ada gambar monster. Kaki monster yang panjang. Kaki monster yang pendek. Melengkapi kalimatnya. She meets two monsters in the movie. They come from planet Mars. Ciko tries to say hello. The big monster has one head and four claws. And small monster has three eggs. The big monster has long legs. But the small monster has short legs. They are also going to the mall to buy some food. Ya. Ya. Nah, nanti kita artikan di sini. Kita artikan. Artinya apa? Kita perhatikan. She meets two monsters in the movie. Ya. Artinya adalah dia bertemu dua monster di film di bioskop. Kemudian kalimat yang kedua. They come from planet Mars. Ya. Mereka datang dari planet Mars. Kemudian Ciko tries to say hello. Ciko menyapa dengan mengatakan hello. Lanjut. The big monster has one head and four claws. Monster yang besar mempunyai satu kepala dan empat cakar. Kemudian, And small monster has three eggs. Dan monster yang kecil memiliki tiga mata. Kalimat yang keenam. The big monster has long legs. Monster yang besar memiliki, monster yang besar memiliki kaki yang panjang. Seven certain chairs. Kalimat ketujuh. But the small monster has short legs. Tapi monster yang kecil memiliki kaki yang pendek. They are also going to the mall to buy some food. Mereka pergi ke mall untuk membeli beberapa makanan. Ini adalah arti dari kalimat yang ada di dalam cerita bergambar ini. She meets two monsters in the movie. Mereka bertemu dua monster di bioskop. Kemudian, They come from planet Mars. Mereka datang dari planet Mars. Chico tries to say hello. Chico menyapa dengan mengatakan hello. The big monster has one head and four claws. Monster yang besar memiliki kepala, satu kepala dan empat buah cakar. And small monster has three eyes. Dan monster yang kecil memiliki empat, eh tiga buah mata. The big monster has long legs. Monster yang besar memiliki kaki yang panjang. But the small monster has short legs. Tetapi monster yang kecil memiliki kaki yang pendek. They are also going to the mall to buy some food. Mereka pergi ke mall untuk membeli makanan. Sekarang lanjutnya, di sini ada beberapa kalimat yang kita diminta untuk memberikan pernyataan. Apakah kalimat itu sesuai dengan kalimat yang ada di dalam cerita atau tidak. Yang pertama, Chico meets two monsters at school. True or false. False ya. But Chico meets two monsters at the movie. Chico bertemu dengan dua orang monster di bioskop, di dalam film, bukan di sekolah. Jadi kalimat yang pertama adalah salah. False. Kemudian number two. The monster kram from planet Mars. Monster-monster itu berasal dari planet Mars. True or false? True. Betul. The big monster has two heads. The big monster has two heads. No. Salah ya. False. Yang betul adalah the big monster one head. The big monster, the big monster one head. No. Two heads. Kemudian kalimat yang ketiga. Yang keempat, the big monster has three mouths. No. The big monster has one head and four claws. Jadi tidak memiliki tiga mulut, tapi memiliki satu kepala dan empat cakar. The small monster has one head and four claws. No. Yang betul adalah the small monster has three heads. Yeah. They are happy to meet Chico. Yes. Mereka bahagia bertemu dengan Chico. The monster has come to the mall and buy vegetables. No. Chico going to the mall and to buy some food. Jadi yang pergi ke mall bukan monsternya, tapi Chico-nya. Setelah menyaksikan pertunjukan film, Chico pergi ke mall untuk membeli makanan. Bukan monster yang beli sayuran ke mall. Bukan ya. Berarti kalimat yang ketujuh adalah salah. The big monster has four claws. Betul? Betul. Nah, di sini ditunjukkan. The big monster has long legs. Monster yang besar memiliki kaki yang panjang. The big monster has four claws. Betul ya? Betul. The big monster has one head and four claws. Jadi kalimat yang ketujuh tadi adalah betul. Chico says goodbye to the monster. No. Chico say hello to meet monster. Bukan Chico mengucapkan selamat tinggal pada monster, tapi Chico mengucapkan hello ketika bertemu dengan monster. The smallest monster has long legs. Monster yang kecil memiliki kaki yang pendek. Ya, betul ya. Sekarang kita lihat artinya. Di sini. Chico meets two monsters at school. Chico bertemu dua monster di sekolah. Salah jawabannya tidak sesuai dengan pernyataan. Yang betul adalah Chico meets two monsters in the movie, not at the school. Kemudian nih kalimat yang kedua. Monster biasanya datang dari planet Mars. Ya. They come from planet Mars. Pernyataannya betul, sesuai dengan cerita. Kemudian yang ketiga. Monster besar mempunyai dua buah kepala. Betul? No. The big monster has one head. No two head. Kemudian yang nomor empat. Monster besar mempunyai tiga mulut. Salah. Di sini tidak ada kalimat yang menunjukkan monster besar memiliki empat mulut. Yang ada di sini. The big monster has one head and four claws. Monster yang besar memiliki satu kepala dan empat buah kaki. Atau cakar. Kemudian monster kecil. Monster kecil mempunyai satu mata. Tidak. Yang betul di sini. The small monster has three eyes. Kemudian perhatikan. Nah di sini. Mereka bahagia bertemu dengan Ciko. Betul kah mereka bahagia bertemu dengan Ciko? Betul ya. Betul. Iya. The monster happy to meet Ciko. Nah. Kemudian yang nomor selanjutnya monster akan pergi ke mall untuk mencari sayuran. Salah. Ya. Yang betul Ciko going to the mall by some food. Jadi bukan monsternya yang pergi ke mall. Tapi Ciko yang pergi ke mall setelah menyaksikan pertunjukan bioskop pergi ke mall untuk membeli makanan. Monster besar mempunyai empat buah cakar. Yes. Betul ya. Di sini ada kalimatnya. The beast monster has one head and four claws. Monster yang besar memiliki satu kepala dan empat buah cakar. Oke. Kemudian kalimat yang selanjutnya adalah Ciko mengucapkan selamat tinggal pada monster. Salah. Jadi di sini tadi Ciko mengucapkan hello. Ya di sini kita lihat kalimatnya. Ciko tries to say hello. No good bye. Berarti kalimat yang ini adalah salah ya. Kemudian monster kecil memiliki kaki yang pendek. Betul? Betul di sini ada kalimatnya. Ya kan? But the small monster has short legs. Jadi monster yang kecil memiliki kaki yang pendek. Betul. Berarti ini ada empat pernyataan yang sesuai dengan cerita. Ada enam pernyataan yang tidak sesuai dengan cerita. Demikian untuk pelajaran hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Nah tugas kalian di sini adalah menggambar anggota badan disertai dengan keterangan dalam bahasa Inggris. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.